Intro Halo Rangers, balik lagi di Youtube Channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky di video kali ini kita akan ngebahas tentang pemasangan perdam eksterior di bagian roda mobil nih, Rangers Intro 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 Ok Rangers, jadi isi sebelumnya buat kalian yang baru paham tentang perdam atau yang ternyata selama ini udah pasang perdam tapi baru di bagian interior kali ini kita akan ngebahas perdam di bagian eksterior nah buat kalian nih yang penasaran yang pengen tau tentang pemasangan perdam interior kita udah pernah bikinin videonya banyak banget tapi gue cantumin lagi di link deskripsi di bawah ini biar kalian makin paham oke, gue sangat menyarankan buat kalian untuk fokus concern utamanya itu pasang perdam interior dulu kenapa? karena dengan pasang perdam interior itu rata-rata hampir seluruh bagian mobil itu sudah tercover misalkan nih untuk mengurangi road noise lebih maksimal kalau pasangnya di bagian interior karena seluruh lantai kalian itu dilapisi sedangkan untuk eksterior ini hanya khusus di bagian rodanya aja nih Rangers oke, perlu kita ketahuin Rangers kalau pasang perdam di bagian eksterior ini kan chance untuk kemungkinan copotnya lah kena air lah ini kan pasti ada chance besar nih Rangers makanya nih kita perhatikan juga mobil kita nih bentuknya seperti apa khususnya bagi kalian Rangers yang punya mobil yang sudah punya linear inner fender ini oke banget kenapa? karena perdam yang udah dipasang pasti akan dilindungi sama linear inner fender kalau ternyata pun belum masih aman juga kok tapi kita harus mulai dengan tahapan-tahapan yang seserius ini kita mulai dari tahapan pertama untuk tahapan yang pertama pasti kita akan ngedongkrak mobilnya terus kita pasangin jack stand nih kemudian kita copot si velg mobilnya nah setelah itu kita harus membersihkan jadi kita detailingin dulu bagian dalam kabin eh bagian kabin lagi maksud gue bagian fender-fender nih mobil di rodanya yang kotor oke untuk membersihkan atau detailingnya sendiri di tahapan pertama kita akan menggunakan degreaser untuk membersihkan semua dari kotoran-kotoran nah setelah inner fender kita ini udah bersih nih Rangers baru deh ditempelin perdam dan perdamnya sendiri kita pakaiin tipe yang batil rubber untuk mengurangi getaran dan juga suara jika kalian ingin hasil yang lebih maksimal dan mobil kalian punya linear inner fender kalian bisa tambahin nih Rangers jadi paket yang dua layer jadi masang perdamnya gak cuman satu layer tapi dilapisin lagi pakai jenis yang foam di bagian linear inner fender nya nah setelah tahapannya semua beres Rangers baru deh kita pasang kembali velg dan juga bannya udah selesai deh pemasangannya dan untuk pemasangan perdam eksterior ini memang membutuhkan waktu yang lumayan lama jadi bisa seharian nih Rangers masuk dari pagi dan selesainya pun juga sampai di sore hari oke Rangers di project ini kita pasangnya di mobil Mazda 3 dan kalian tau dong Rangers kalau mobil Mazda adalah mobil brand Jepang yang rasanya udah kayak Eropa-Eropaan tapi walaupun rasa mobilnya udah kayak mobil Eropa gue masih ngerasain nih road noise nya berisik banget makanya nih kita tambahin perdamnya yang inner fender di mobil ini dan gimana dengan hasilnya ini datanya nah Rangers si pemilik mobil kan baru mau pasangin perdamnya eksterior dulu nih karena memang interiornya belum sempet kita pasang dan overall dari gue ngerasain before afternya gue agak kaget karena rasanya ini beda banget dibandingin sebelum pasang si perdam di inner fender tadi jadi khusus untuk mobil kayak kelasannya Mazda kan memang perdamannya dia udah lumayan oke nih setelah kita tambahin inner fender wah rasanya beda nih Rangers tapi tetep sih gue saranin buat kalian yang punya mobil Jepang lainnya kalau bisa sih pasangnya full bahkan fokusnya kayak interior dulu baru ke eksterior Rangers untuk hasil sendiri memang di setiap mobil pasti hasilnya berbeda beda di pengalaman kita nih begitu pasang di mobil Mazda 3 gue ngerasain efeknya ini lumayan banget dan juga ada beberapa mobil yang udah kita pasangin hasilnya juga sejauh ini sih bagus maksimal walaupun memang ada mobil-mobil tertentu yang karakter memang karakter ban atau rodanya ini berisik banget but it's okay lah mungkin karena baru dipasang bagian luar makanya nih seperti tadi gue bilang di awal video biar lebih maksimal jangan fokusin ke perdam eksterior dulu tapi kita fokusin ke perdam interior dulu kenapa? karena secara logika aja kan kelihatan kalau kita masang perdam interior bagian yang di cover yang dilapisi lagi tuh lebih luas lebih banyak Rangers oke sekian video kali ini Rangers thank you so much for watching this video buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di like buat kalian yang ngerasa video ini juga bisa bermanfaat untuk teman keluarga saudara kalian kalian bisa share video ini buat kalian para SM Rangers yang baru tahu YouTube channel SM Audio Bros dan belum subscribe jangan lupa untuk subscribe aktifkan tombol lonceng gue Rizky pamit dulu dan kalian juga sebelum gue pamit nih kalian bisa isi kolom komentar di bawah untuk beragam pertanyaan atau sharing experience ya oke baru nih gue pamit gue Rizky gue pamit sampai ketemu di video berikutnya semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia selamat menikmati 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 selamat menikmati